Seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP diminta untuk mengintensifkan koordinasi dengan TNI Polri seiring dengan makin dekatnya Tahun Baru dan Pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Penjabat Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andes Nana Sujana ASMM pada hari Jumat 29 Desember 2023 di Semarang. Tahun Baru, kemudian juga kita akan menjalankan Pemilu 2024. Saya akan terus melakukan risai kegiatan-kegiatan patroli dan kerja koordinasi dengan polisi dan juga dari TNI. Jadi disini kita harapkan masalah kebersamaan dengan imunitas TNI, Polri, kemudian juga dengan Satpol PP ini terjalin dengan baik. Dalam rangka pengamanan Pemilu 2024, Satpol PP juga memiliki tugas untuk ikut menyiapkan personel Satmin Mas yang nantinya bertugas di tempat pemungutan suara atau TPS. Terima kasih.